Setelah berselewaran gosip tersedap terkait keretakan rumah tangga pasangan Ruben Samuel Onsu dan Sarwenda Tan. Rumor tersebut akhirnya menjadi kenyataan setelah pada 11 Juni lalu Ruben mendaftarkan gugatan cerainya pada Sarwenda. Gugatan cerai Ruben Onsu kepada sang istri disampaikan melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tentu kabar ini membuat publik terkejut karena selama ini rumor yang berkembang adalah pihak istri lah yang bersiap-siap ajukan gugatan cerai. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kira-kira apa yang menjadi penyebab Ruben ingin mengakhiri pernikahan yang sudah berjalan sejak 2013 tersebut? Benarkah karena masalah terkait veteran peto, masalah bisnis atau karena kehadiran orang ketiga? Pembas pengadilan negeri Jakarta Selatan PN Jaksel, T. Marbun, buka suara terkait alasan Ruben Onsu menggugat cerai istrinya Sarwenda Tan. Marbun meminta maaf karena isi gugatan perceraian dari Ruben Onsu tidak bisa diberitahukan ke publik karena bersifat privasi dan rahasia. Karena ini sifatnya tertutup atau bersifat rahasia, maka kami tidak bisa menginformasikan kepada publik, kata Marbun saat dikonfirmasi. Marbun menjelaskan bahwa penyebab perceraian baru bisa diungkap ketika putusan sudah bersifat akhir dan terbuka untuk umum. Kalau nantinya akan diketahui apa yang menjadi motif dari perceraian itu sendiri, baru bisa diketahui pada saat pembacaan putusan akhir. Karena itu sudah mulai terbuka untuk umum, tambahnya. Sidang Perdana Perceraian Pasangan Publik Figur ini dijadualkan pada 9 Juli 2024. Sidang akan diawali dengan upaya untuk mediasi di antara kedua belah pihak. Lalu selama ini dikenal sebagai pasangan humoris oleh publik dan penggemar, namun menurut pengacara Ruben Minola Sebayang, seperti banyak pasangan lainnya, mereka juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Minola menyebutkan bahwa mereka sering berkomunikasi intens dengan kuasa hukum Sarwenda Chris Sam Siwu untuk mencari solusi terbaik demi masa depan keluarga mereka. Masalah yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang luar biasa, tetapi lebih kepada masalah sehari-hari yang sering dialami pasangan pada umumnya. Salah satu yang disinggung adalah terkait masalah anak. Namun sang kuasa hukum tidak menjelaskan lebih jauh masalah anak yang bagaimana yang jadi pemicu gugatan cerai dilayangkan pihaknya. Seperti diketahui selama menikah, Ruben Onsu dan Sarwenda dikaruniai dua putri. Setelah itu, mereka memutuskan untuk mengangkat Betran Peto sebagai anak angkat mereka. Penun ketawarganan sejak kehadiran Betran dan kedekatan yang tak biasa dengan Sarwenda, diduga jadi pemicu retaknya rumah tangga pasangan presenter dan penyanyi tersebut. Sebagai mana diketahui publik, interaksi antara ibu dan anak angkat ini dalam berbagai kesempatan dinilai terlewat mesra. Tidak terlihat seperti ibu dan anak, apalagi Betran yang telah berusia 19 tahun, dianggap terlalu dewasa untuk bermanja-manja pada Sarwenda. Gimana menurut kalian? Menulis sebayang juga menjelaskan, Ruben Onsu dan Sarwenda telah mencoba menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara mereka sejak lama. Namun, permasalahan itu tak juga terselesaikan dan menemui jalan buntu. Permasalahan itu menjadi berlarut-larut dan seakan biarkan dapat terlihat ketika mereka ketahuan pisah rumah. Dalam pemberitaan sebelumnya, Sarwenda dan Ruben Onsu disebut-sebut sudah tertinggal saatap. Saat itu, Sarwenda mengaku jika sudah beberapa waktu pisah rumah dengan Ruben. Wanita 34 tahun ini beralasan pisah sementara karena Ruben tengah sibuk dengan pekerjaannya. Saat itu, Reganet sudah mulai bertanya-tanya, adakah yang tak beres dalam rumah tangga pasangan yang telah menikah selama 11 tahun tersebut? Isu keretakan rumah tangga mereka kian santer berembus setelah mantan member Girlband Charlie Bell itu menjalani perawatan medis di rumah sakit. Anehnya, pada saat itu Ruben Onsu dikebarkan tak menemani Sarwenda yang sedang menjalani perawatan. Ruben juga tak terlihat menjemput Wenda saat pulang dari rumah sakit. Hanya ada adik Ruben, Jordi Onsu, yang terlihat. Sepulangnya di rumah sakit, Sarwenda diketahui kembali memilih tinggal di rumah adik perempuannya. Keadaan yang tak cair itu terus berlangsung hingga dugaan warganet berujung nyata tak kala Ruben Onsu mendaftarkan gugatan cerainya. Saat ditanya langsung oleh awak media terkait alasan ia terkesan mendadak gugat cerai Sarwenda Tan, Ruben Onsu tak bergemi. Resenter berusia 40 tahun ini benar-benar bungkam tanpa kata. Dengan pengawalan ketat, Ruben sesekali tampak hanya melempar senyum sambil terus berlalu tanpa menghiraukan rentetan pertanyaan awak media yang mengerubutinya. Namun begitu usai kabar peceraiannya viral di media sosial, tak lama setelahnya Ruben tampak mengunggah quotes galau di akun Instagram pribadinya. Seber senter tanah air tersebut mengunggah nasihat terkait pikiran. Tidak ada yang menyakiti dirimu selain pikiranmu sendiri, tidak ada yang membatasimu selain pikiranmu sendiri yang terbatas, bunyi quotes itu. Dari unggahan Ruben tersebut bisa diambil hikmah bahwa kita jangan terlalu memikirkan sesuatu secara berlebihan. Sebab apa yang akan kita lakukan tergantung pola pikir kita seperti apa. Nah kira-kira apa pesan tersembunyi yang ingin disampaikan oleh ayah Talia dan Tania itu? Adakah hal itu terkait alasan perceraiannya? Jauh sebelum quotes Ruben tadi, pada Mei lalu atau di tengah rumor yang menimpar rumah tangga mereka ketika itu, Sarwenda hadir dengan kanal Youtube pribadinya yang bernama Sarwenda Oficial. Di kanal pribadinya yang baru memiliki 200 ribuan subscriber, Sarwenda membahas hubungan baik pertemanan, pacaran hingga pernikahan. Video tersebut merupakan video pertama yang diunggah kanal Sarwenda. Sarwenda bicara tentang kebohongan. Kebohongan dalam hubungan seperti penyakit yang menggerogoti badan. Kebohongan yang kalian anggap sangat kecil, bahkan bisa menghilangkan kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun, katanya. Sarwenda mengatakan, suatu kebohongan bisa menghancurkan fondasi yang telah dibangun dalam sebuah hubungan. Jadi misalnya kalian sudah bangun nih, fondasi kejujuran dalam membentuk suatu hubungan yang sehat. Tapi kalau misalnya pasangan kamu sering berbohong dan menutupi banyak hal, akan banyak kerusakan dalam fondasi utama sebuah hubungan tersebut, katanya. Dan menurut kalian, apakah quotes dari Ruben sebelumnya adalah upaya untuk melengkarifikasi pernyataan Sarwenda soal kebohongan? Sejak awal, tak sedikit pihak yang beranggapan bahwa putra angkat mereka, Betran Peto, menjadi dalang utama keretakan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Namun, seorang ahli tarot yang melakukan penerawangan terhadap masalah rumah tangga Ruben Wendah menampik hal tersebut. Ahli tarot yang dikenal dengan nama Madame Clarita itu menyebut penyebab perceraian mereka tidak jauh dari masalah bisnis dan ekonomi yang tidak sesuai harapan. Selain itu, menurut Madame Clarita ada juga masalah anak, namun tidak pasti anak yang disebutkan. Apakah anak kandung atau anak angkatnya? Di akun TikTok-nya, Madame juga mengatakan selain anak dan masalah bisnis yang tak menguntungkan. Juga terjadi perbedaan pendapat antara Ruben dan Sarwenda yang sulit diselesaikan. Kabar Ruben Onsu yang menggugat cerai Sarwenda membuat tidak sedikit netizen di media sosial yang mengaku kembali mengingat ramalan Hat Gumai pada awal 2024. Ketika itu, Hat Gumai menuturkan jika di tahun 2024 ini, industri entertainment tanah air diramaikan dengan kabar perceraian artis. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai sosok artis yang akan bercerai yang membocorkan dengan melontarkan inisial R. Tahun ini artis diramaikan oleh perceraian, 2024 sedang cerai-cerai-cerai, kata Hat Gumai. Namun begitu, Hat Gumai enggan mengungkap sosok pasangan artis berinisial R yang akan bercerai di tahun 2024 ini. Hal itu karena akan mudah ditebak. Dia juga mengonfirmasi jika artis inisial R yang dimaksud bukan Tegurian karena ia sudah sempat meramalkan perceraian Tegurian dan Ria Ricci sebelumnya. Menurut peramal 34 tahun tersebut, inisial R yang ia maksud adalah seorang pria. Adapun pemicu perceraian pasangan ini bukan karena KDRT, bukan pula masalah rumah tangga, tapi masalah perempuan alias terjadi perselingkuhan. Perceraian tersebut disebut Hat Gumai terjadi sekitar pertengahan tahun hingga akhir tahun 2024. Menurut kalian, apakah segenap penerawangan Hat Gumai mengarah pada sosok Ruben Samuel Onsu? Meski awalnya bungkam, Ruben Onsu akhirnya angkat bicara mengenai permasalahan rumah tangganya dengan sang istri Sarwenda. Sebelum mengugat cerai, Ruben mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Sarwenda yang telah mereka bina selama 11 tahun. Pebisnis berusia 40 tahun tersebut seolah menyiratkan dirinya sudah berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya. Namun karena sudah tak bisa lagi menangani kemelut rumah tangganya, ia menganggap perpisahan adalah jalan terbaik. Kalau itu nggak bisa terjangkau dengan kedua tangan saya, dengan pikiran saya, dengan pandangan mata saya. Ya tandanya saya sama, masih manusia biasa. Lanjutnya. Di antara beberapa opsi tadi, mana nih yang menurut kalian jadi pemicu utama perceraian pasangan ini?